oke baik kita lanjutkan lagi bagaimana manajer berencana, yang pertama tujuannya dulu tentukan tujuannya, tujuan yang diinginkan oleh untuk individu, kelompok atau keseluruhan organisasi jadi yang mau kita rencanakan itu tujuan individu, kelompok, atau organisasi ketika kita berbicara konteks organisasi ya berarti kita akan berbicara tentang tujuan organisasi kemudian berkaitan sama tujuan juga, bagaimana kita bisa menjadikan arah bagi semua keputusan manajemen, dan membentuk kriteria yang digunakan untuk mengukur hasil pencapaian kerja artinya rencana yang sudah kita buat itu, dijadikan sebagai acuan, perdoman setiap orang yang terlibat dalam organisasi, untuk melaksanakan proses kegiatan kerjanya kerja dalam upaya untuk pencapaian tujuan tadi, makanya dikatakan sebagai arah bagi semua keputusan manajemen dan membentuk kriteria yang digunakan untuk mengukur hasil pencapaian kerja jadi semua keputusan itu dilakukan proses perencanaan yang matang kemudian sampai kepada proses evaluasi guna mengukur hasil capaian kerja ini ranahnya ada di kontrol tadi ketika kita melakukan proses evaluasi terhadap apa yang sudah kita rencanakan, maka kita bisa melihat seberapa jauh capaian yang sudah kita dapatkan kemudian yang berikutnya berkaitan dengan rencana ada dokumen yang merangkum cara mencapai sasaran jadi harus terdokumentasi semua gitu kan perencanaan ini tanpa tanpa dokumentasi ya saya pikir juga tidak mencerminkan proses perencanaan yang baik gitu kan semuanya harus dijabarkan dalam sebuah konsep dalam sebuah naskah dokumen gitu kan dari hal yang sifatnya strategis sampai yang paling teknis ya membahas atau menceritakan tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam proses pencapaiannya kemudian menggambarkan alokasi sumber daya ya dan penyusunan jadwal kegiatan dokumennya tadi itu bisa menggambarkan macam hal yang lebih ditekankan sebenarnya sumber dayanya sumber daya manusianya sumber daya bahan bakunya sumber daya keuangan manusianya terutama gitu kan hingga pada proses penyusunan jadwal kegiatan jadi round downnya itu step by step yang harus kita lakukan sudah tersusun dengan baik dan terdokumentasikan prinsipnya seperti itu jadi rencanain sesuatu dan dokumentasikan sehingga ketika manusia pasti memiliki batas kemampuan yang apa saya kira berbeda setiap orang terutama masalah ingatan dan lain sebagainya sehingga dokumentasi ini membantu mereka untuk mereview lagi mengingat kembali apa sih yang sudah dia rencanakan dengan matang beberapa waktu yang lalu gitu kan kemudian yang berikutnya tentang proses perencanaan di dalamnya itu harus ada hal yang menyatakan tujuan organisasi tujuan inilah dasar utama proses perencanaan perencanaan untuk pencapaian tujuan kemudian dalam proses perencanaan juga harus memunculkan alternatif cara mencapai tujuan jadi jalannya itu tidak cuma satu ada beberapa alternatif alternatif yang bisa kita gunakan untuk pencapaian tujuan kemudian menyusun asumsi untuk setiap alternatif tadi sudah kita jelaskan alternatif yaitu ada plan A plan B plan C mungkin sama plan D misalnya nah proses penyusunan asumsi itu adalah proses mendefinisikan seandainya kita memilih A apa yang akan terjadi seandainya memilih B apa yang akan terjadi kemudian seandainya memilih C apa yang terjadi dan seterusnya itu namanya asumsi ketika kita lakukan ini nanti mungkin hasilnya akan seperti ini itu asumsi asumsi yang harus kita definisikan juga disitu kemudian memilih alternatif yang terbaik ada alternatifnya ada gambaran singkat tentang bagaimana alternatif itu diimplementasikan baru kemudian kita memilih alternatif yang terbaik diantara A B C dan D mana yang terbaik itu harus kita tentukan dan kalau perlu bahkan kita buat skala prioritas misalnya dari A, B, C, dan D setelah kita ranking mungkin plan D itu lebih baik ya itu kita masukkan ke prioritas yang utama yang harus kita lakukan kemudian plan B kemudian ada plan C dan plan A tergantung nanti asumsi kita sendiri yang akan melakukan perankingan itu kemudian menyusun rencana untuk alternatif terpilih ya jadi sudah disusun alternatifnya kemudian kita pilih mana yang terbaik dari proses perankingan tadi baru kemudian kita susun rencananya ya oke kita pilih ini karena secara asumsinya dia lebih baik bagaimana kita implementasikan ya kita susun rencananya gitu kan baru kemudian diimplementasikan merubah rencananya menjadi tindakan ya oke kemudian yang berikutnya jenis jenis tujuan pertama berdasarkan jumlah tujuan tunggal dan tujuan yang banyak ya tujuan tunggal tujuan yang banyak kemudian berdasarkan kejelasan tujuan yang dinyatakan dan tujuan yang aktual atau nyata ya kemudian berdasarkan keluasan dan waktu capaian tujuan strategis taktis dan tujuan operasional ini di apa disandingkan dengan apa kemarin ketika kita bahas level manager ada yang top middle sama yang low manager jadi ada tujuan strategis pada level top manager ada tujuan taktis pada middle manager dan tujuan operasional pada low manager gitu ya kemudian jenis-jenis rencana berdasarkan kejelasan ada rencana yang spesifik ada rencana yang directive spesifik artinya kita sudah detail menjelaskan oh rencananya seperti ini siap untuk dilakukan proses eksekusi sementara kalau rencana directive dia hanya ya namanya direct dia hanya meneruskan misalnya ada proses perencanaan kemudian dia sampaikan untuk dilakukan proses spesifikasi lebih lanjut biasanya ini ada pada level top manager atau mungkin di middle manager paling rendah kemudian berdasarkan frekuensi penggunaan ada rencana sekali pakai kemudian ada rencana yang digunakan terus-menerus atau berulang biasanya kalau rencana sekali pakai itu muncul ketika kita menghadapi situasi yang jarang terjadi atau hal yang diluar dari perkiraan sementara kalau rencana yang digunakan secara terus-menerus biasanya adalah proses pencapaian tujuan yang setiap tahun selalu berulang misalnya untuk capaian target laba target labanya setiap tahun berubah-ubah cuman pada konteks umum secara umum ya targetnya laba gitu kan bagaimana proses pencapaiannya ya kita tinggal ikuti polanya dari tahun ke tahun itu namanya perencanaan yang digunakan seterus-menerus sebenarnya kalau sekali pakai misalnya perusahaan tengah menghadapi goncangan ekonomi yang sangat buruk akibat dari pandemi misalnya pandemi covid-19 misalnya gitu kan otomatis harus dilakukan proses perencanaan yang matang untuk kondisi khusus karena pandemi ini baru dirasakan bahkan mungkin untuk semua industri baru kali ini merasakan bagaimana melakukan proses perencanaan untuk situasi yang urgent tidak setiap tahun dilakukan proses perencanaan sehingga membutuhkan intuisi yang kuat untuk melakukan proses perencanaan supaya bisa survive pada kondisi yang ini kemudian ini hubungan antara rencana dan tujuan ada tujuan organisasi ketika dikaitkan sama tujuan strategis perencanaannya perencanaan strategis tujuan taktis atau jangka menengah perencanaannya rencana taktis dan seterusnya level perencanaan di top manager seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada perencanaan strategis ada middle di taktis kemudian ada operasional di low manager oke ini ada beberapa pendekatan dalam penetapan tujuan ada pendekatan tradisional ada pendekatan management by objective management by objective nanti akan kalian dapatkan nanti bahasan selanjutnya di materi atau di mata kuliah MSDM itu akan dijelaskan bagaimana pengelolaan sasaran tujuan menggunakan MBO namanya ada teori management by objective kalau pendekatan tradisional saya pikir secara kontekstual sudah kita bahas secara tersirat terima kasih terima kasih